Tribudars Kantor Beacukai Banyuwangi melibatkan berkas perkara dugaan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Banyuwangi kekejangsaan negeri setempat pada Senin 26 Agustus. Dalam kasus itu terdapat satu tersangka yakni perinisial R49 tahun warga kecamutan Kalipuro R diduga menjadi pengedar rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Banyuwangi. Kepala Kantor Beacukai Banyuwangi Latif Helmi mengatakan bahwa ungkap kasus peredaran rokok ilegal tersebut terungkap pada akhir Juni 2024. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Tibur. Aflahul Abidin silahkan untuk kelaporan. Oke terima kasih Adila jadi benar bahwa seorang tersangka berinisial R usia 49 tahun warga kelurahan Kalipuro kecamatan Kalipuro Banyuwangi telah dilimpahkan kasusnya dalam peredaran rokok ilegal di Kabupaten Banyuwangi kekejaksaan negeri setempat. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Kantor Beacukai Banyuwangi dan RI ini ditangkap pada akhir Juni lalu saat tengah membawa beberapa jenis rokok ilegal yang tidak dilengkapi dengan pita cukai untuk diedarkan di wilayah kecamatan giri. Informasi yang awal diterima oleh pihak-pita juga yakni adanya peredaran rokok ilegal di wilayah kecamatan tersebut oleh seseorang bernama Berinisial R. Informasi tersebut kemudian didalami dan pada Juni lalu saat penangkapan diketahui R tengah mengangkut rokok ilegal tersebut sebanyak 10 box karton. Rokok-rokok tersebut diangkut menggunakan sepeda motor. Setelah disergap kemudian R digiring ke rumahnya dan petugas Beacukai mencari barang bukti lain. Di rumah tersangka ini kemudian ditemukan sebanyak 182-660 batang rokok ilegal dengan berbagai merek. Kepada petugas Beacukai R mengaku mendapat rokok ilegal tersebut dari seseorang berinisial K di Kabupaten Jember. Saat ini Beacukai juga telah menetapkan kah ini sebagai pencarian orang atau daftar pencarian orang dalam kasus tersebut. Dari penindakan kasus ini tim Beacukai menaksir jumlah total rokok ilegal yang didapat yakni sekitar 202 ribu dengan nilai jika dirupiakan senilai 279 juta lebih dan potensi kerugian negara atas kasus ini senilai sekitar 151 juta. Kasih pidung kajari Banyuwangi, Rustam menambahkan bahwa berkas penelidikan oleh Pantropia Cukai Banyuwangi telah lengkap sehingga perkara tersebut telah sampai di meja kejaksaan. Jaksa juga akan menahan R dalam jangka waktu maksimal 14 hari dan dalam jangka waktu tersebut Jaksa akan menyiapkan berbagai hal agar kasus tersebut bisa disidangkan dan bisa memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam kasus ini R diduga melanggar pasal tentang cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2007. R terancam hukuman bidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan maksimal 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Catatan kantor Beacukai Banyuwangi penindakan pelanggaran kebeacukaian selama satu semester awal 2024 ini telah sebanyak 69 kasus jumlah tersebut tergolong signifikan jika dibanding dengan tahun lalu yang sebanyak sepanjang tahun mulai Januari sampai Desember 2003 ada sebanyak 103 kasus yang ditangani. Artinya dalam 6 bulan pertama 2024 ini lebih dari separuh dari kasus tahun sebelumnya di periode yang sama. Demikian kembali ke studio. Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Pribu Darus, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Kepala Kantor Beacukai Banyuwangi, yakni Latif Helmi. Berikut untuk ketayangan. Penindakan yang dilakukan tim Biasukai Banyuwangi sebut ini berawal bagi adanya informasi pengiriman pokok ilegal di daerah ketamatan diri Banyuwangi yang kemudian informasi tersebut didalami dan ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan patroli. Ini pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 19.00. Tonidana tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membawa saudara R ke tempat tinggalnya di Kelurahan Kalimuro, Kecamatan Kalimuro, Banyuwangi. Dan di sana petugas Biasukai menemukan sebanyak 1.800 lagi, 180 2.660 batang rokok ilegal. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!